RIVAL LASTORI Setelah Rahmat Darmawan resmi hengkang dari Rans Cilegon FC, kini Rans Cilegon FC harus kehilangan lagi salah satu pemain terbaiknya, yaitu RIVAL LASTORI, sayap kiri Cilegon FC. RIVAL LASTORI baru saja menyelesaikan masa peminjaman dari Rans Cilegon FC dengan hasil gemilang. Pemain timnas U19 Indonesia sukses mempersembahkan prestasi untuk klub yang dimiliki Raffi Ahmad di musim perdananya terjun di Liga 2 2021. RIVAL LASTORI berhasil mengantarkan Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1 musim depan. The Phoenix, julukan Rans Cilegon FC mengamankan satu tiket ke Liga 1 setelah mengandaskan PSIM Yogyakarta di babak semifinal. Selain itu, RIVAL LASTORI juga berhasil menunjukkan performa apiknya di Liga 2 2021. Bersama Rans Cilegon FC, RIVAL LASTORI tak tergantikan di posisi sayap kiri The Phoenix. Ia mencatatkan 15 pertandingan bersama Rans Cilegon FC dengan torehan satu gol dan empat asis di Liga 2 2021. Di partai final, RIVAL LASTORI DKK harus merelakan gelar juara Liga 2 usai takluk atas persis solo dengan skor tipis 1-2. Tak hanya membantu Rans Cilegon FC promosi, RIVAL juga sukses menyebabkan gelar individu sebagai pemain terbaik Liga 2 2021. Setelah masa baktinya berakhir, RIVAL LASTORI akan kembali ke Borneo FC untuk membantu menuntaskan putaran kedua Liga 1. Kepastian ini disampaikan oleh asisten manajer Borneo FC, Farid Abu Bakar. RIVAL LASTORI bakal segera menyusul para pemain Borneo FC lainnya di Bali. Saya sudah bicara dengan RIVAL dan dia menyatakan akan datang ke Bali pada Rabu. Kami jelas sangat senang RIVAL bergabung karena akan menambah kekuatan kami di lini serang, ujar Farid. Bagaimana nasib Rans Cilegon FC di Liga 1 musim depan? Tunggu kabar terbaru selanjutnya.